Aktivitas bisnis telah mendatangkan banyak manfaat, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa, hingga pengurangan kemiskinan. Namun, aktivitas bisnis oleh korporasi juga berdampak buruk untuk manusia. Berbagai pelanggaran HAM akibat aktivitas korporasi terjadi di berbagai belahan dunia. Pada 2011, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi Panduan Bisnis dan HAM atau UNGPS untuk mencegah pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis dengan menerapkan tiga pilar utama, yaitu perlindungan, penghormatan, dan pemulihan. UNGPS merupakan dokumen pertama yang menyediakan standar global untuk mencegah dan mengatasi dampak pelanggaran HAM yang muncul dari aktivitas bisnis. Disahkannya UNGPS diharapkan dapat berkontribusi dalam melindungi hak asasi manusia dalam sektor bisnis. Prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya telah banyak diadaptasi dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, dan digunakan sebagai alat advokasi oleh masyarakat sipil. Kini, setelah satu dekade, seberapa jauh perkembangannya? Setelah Dewan HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada Juni 2011, banyak negara mengembangkan rencana aksi nasional tentang bisnis dan HAM. The Danish Institute for Human Rights mencatat, hingga tahun 2021, terdapat 30 negara yang telah menghasilkan RAN, Bisnis, dan HAM. Inggris menjadi negara pelopor yang menetapkan RAN, Bisnis, dan HAM di tahun 2013 dengan judul Good Business, Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Di tahun yang sama, Belanda mengesahkan RAN, Bisnis, dan HAM yang mencakup Access Facility. Pada tahun 2014, sejumlah negara-negara Eropa lainnya seperti Denmark, Finlandia, Lithuania, Sweden, Norwegia, serta negara di luar Eropa seperti Kolombia juga ikut mengembangkan RAN, Bisnis, dan HAM. Pada tahun 2016, pemerintah Swiss menerbitkan RAN, Bisnis, dan HAM dengan menitik beratkan pada pilar pertama dan ketiga dengan didasarkan pada konsep Smart Mixed Measures. Di tahun yang sama, Jerman, Italia, hingga Amerika Serikat juga mulai mengesahkan RAN, Bisnis, dan HAM. Di kawasan ASEAN, Thailand tercatat menjadi negara satu-satunya yang mengesahkan RAN, Bisnis, dan HAM pada bulan Oktober 2019. RAN, Bisnis, dan HAM, Thailand juga selaras dengan Agenda Nasional Thailand menuju pembangunan berkelanjutan yang telah disetujui oleh Kabinet pada 21 November 2017. Dilanjutkan pada tahun 2021 oleh Pakistan yang ikut mengesahkan RAN, Bisnis, dan HAM. Tidak hanya itu, beberapa negara juga mengeluarkan kebijakan dan putusan progresif guna menghindari pelanggaran HAM dalam aktivitas bisnis. Pada tahun 2012, Denmark mengadopsi amandemen Undang-Undang Laporan Keuangan. Di 2014, Amerika Serikat akhirnya memfinalisasi bagian 1502 dari Dodd-Frank Act sebagai upaya untuk menghindari penggunaan timah, tungsten, tantalum, dan emas, atau 3TG, dalam produk yang berasal dari Republik Demokrasi Kongo dan negara-negara yang berdekatan. Inggris juga mengesahkan Undang-Undang Perbudakan Modern pada tahun 2015 untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM oleh kegiatan ekonomi. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Inggris menambah hukuman penjara maksimum dari 14 tahun penjara menjadi hukuman seumur hidup. Salah satu peran kunci yang dilakukan Perancis dalam adopsi kerangka kerja Eropa bersama dengan uji tuntas, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Perancis tentang kewajiban perusahaan atas kewaspadaan. Pada bulan Maret 2017, Undang-Undang ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM dan lingkungan dapat diamanatkan secara hukum ke dalam kegiatan bisnis. Pada tahun 2018, Parlemen Australia mengajukan Undang-Undang Anti Perbudakan Modern untuk menghilangkan perbudakan modern dalam bisnis. Di tahun 2021, pengadilan distrik Den Haag memerintahkan Royal Dutch Shell untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 45 persen pada tahun 2030. Keputusan ini diawali dengan keputusan pertama terkait isu perubahan iklim pada tahun 2015 dan sejalan dengan Perjanjian Paris 2016 tentang perubahan iklim. Pada Maret 2021, Parlemen Uni Eropa mengadopsi resolusi yang meminta Komisi Uni Eropa segera merancang regulasi yang mewajibkan korporasi untuk melakukan uji tuntas HAM dan lingkungan di seluruh rantai nilainya. Pada Juni 2019, UN Working Group on Business and Human Rights atau UNWG mempresentasikan laporan mengenai dimensi gender dari prinsip-prinsip panduan tentang bisnis dan hak asasi manusia kepada Dewan HAM PBB. Laporan ini memberikan panduan spesifik gender tentang implementasi prinsip-prinsip panduan PBB termasuk proses nasional seperti run bisnis dan HAM. UNWG dapat digunakan oleh negara untuk membuat proses nasional dalam menerapkan prinsip-prinsip panduan PBB yang lebih responsif gender. Beberapa aspek yang mendapatkan penekanan di antaranya relevansi hak perempuan, partisipasi perempuan, kemitraan dan kolaborasi, serta target yang progresif. Di Indonesia, upaya menerapkan UNGPs dimulai sejak prinsip-prinsip panduan itu disepakati Dewan HAM PBB. Pada 2013, Elsa menerjemahkan UNGPs ke dalam bahasa Indonesia dan ikut mengambil langkah strategis untuk pelaksanaan yang lebih efektif melalui penyusunan run bisnis dan HAM oleh Komnas HAM. Untuk menguatkan praktik bisnis yang menghormati HAM, Direkturat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkum HAM meluncurkan aplikasi penilaian risiko bisnis dan HAM berbasis website pada 23 Februari 2021. Aplikasi ini memfasilitasi perusahaan di semua sektor bisnis untuk memetakkan kondisi real atas potensi risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Tidak hanya itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen HAM juga membentuk gugus tugas nasional bisnis dan HAM. Hal ini bertujuan untuk menjaga koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam memajukan implementasi prinsip-prinsip bisnis dan HAM yang sesuai dengan konteks dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di Indonesia, perkembangan bisnis dan HAM terus mengalami kemajuan sejak tahun 2015 hingga 2021. Di tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti menerbitkan peraturan nomor 35 tahun 2015 tentang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan. Pasal 4 peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap pengusaha perikanan wajib melaksanakan sistem HAM perikanan. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga menyusun template BIT Indonesia memasukkan klausul standar HAM, lingkungan, dan tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dipatuhi oleh investor. Peraturan Kementerian Kehutanan nomor 43 tahun 2014 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2018 tentang revisi RAN HAM dengan memasukkan Rencana Aksi Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan terkait isu bisnis dan HAM. Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana korporasi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 42 tahun 2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2017 tentang persyaratan dan mekanisme sertifikasi HAM di industri perikanan. Peraturan ini memastikan penghormatan HAM dan kebijakan HAM oleh perusahaan perikanan dan para pihak yang terkait. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia nomor 001 tahun 2017 tentang pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di tahun 2018 terbit Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015 sampai 2019. Isu bisnis dan HAM dimasukkan sebagai bagian aksi HAM. Tindak lanjut dari mandat tersebut adalah Pembentukan Tim Penyusun Panduan Nasional Bisnis dan HAM yang melibatkan Kemenlu, Kemenko Perekonomian dan Kemenkum HAM bertugas sejak Oktober hingga Desember 2018. Tim penyusun telah berhasil merampungkan Draft Panduan Nasional Bisnis dan HAM. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 sampai 2025. Isu bisnis dan HAM dimasukkan ke dalam Rencana Aksi HAM untuk kelompok sasaran, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Upaya menerapkan prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM perlu terus dilakukan. Indonesia perlu terus memperkuat regulasi dan mengambil langkah lain yang penting untuk memastikan korporasi serta pengembangan ekonomi selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Mari kita terus kawal perkembangan isu ini demi masa depan yang lebih baik.